Badan Pusat Tastitik menggunakan indikator kemiskinan dengan mengeluarkan di bawah 30.000 rupiah per hari sementara Bank Dunia merekomendasikan untuk menaikkan menjadi sekitar 47.000 rupiah per harinya. Sedangkan uang sebesar 30.000 rupiah tak dapat membeli kebutuhan pokok 4 sehat 5 sempurna atau bisa dikatakan tak dapat memenuhi gizi masyarakat. Mari kita simak liputan reporter Glorinata dan juru kamera Yohanes Bosko dari Pasar Tanjung Duren, Jakarta Barat berikut ini. Pemirsa saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbelanja di salah satu pasar tradisional yang ada di Jakarta Barat. Karena 70% masyarakat Indonesia ini masih banyak yang memilih untuk berbelanja di pasar tradisional. Nah karena penghasilan dari masyarakat Indonesia masih banyak yang berada di bawah 30.000 rupiah per harinya, saya akan mengajak Anda untuk melihat apakah dengan uang 30.000 rupiah ini bisa mencukupi makan satu keluarga dengan minimal makan tiga kali sehari. Kita akan lihat bersama. Tadi kan kita sudah belanja Rp30.000.000. Nah untuk belanja Rp10.000.000. Itu dapat apa saja Pak untuk sayur sop? Sayur sop mendapat mortal, kentang, buncis, duan bawang seledri, kol, tomat. Dengan misalnya dengan budget Rp30.000.000 per hari untuk belanja satu keluarga dan makan tiga kali sehari, menurut Bapak sendiri cukup nggak sih sebenarnya? Ya nggak cukup banget lah kalau buat sekeluarga Rp30.000.000 makan tiga kali, ya tetap nggak cukup. Minim banget. Kenapa itu Pak menurut Bapak? Ya gimana ya kalau belanja Rp30.000.000 itunya buat sekeluarga ya harga-harga sekarang kan lagi pada naik semua ini. Kalau pemerintah gimana Pak? Ya harapannya ke pemerintah ya mudah-mudahan harga-harga ini bisa diturunin jadi masyarakat terjangkau ininya. Beli belinya ya? Ya benar. Nah pemirsa inilah hasil dari belanja di pasar di Jakarta Barat dengan budget Rp30.000.000 per harinya. Dapat satu paket untuk membuat sayur sop yang isinya ada sayur kol, kemudian kentang, ada tomat, kemudian tadi juga saya sempat membeli telur, empat butir dan juga dapat dua ons daging ayam. Sebenarnya dengan budget Rp30.000.000 per hari ini sangat minim untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga dengan maksimal atau minimal makan tiga kali sehari. Dan terkait dengan garis kemiskinan atau indikator kemiskinan ini sebenarnya pemerintah Indonesia sendiri menyambut baik kebijakan atau ketetapan yang baru saja diterapkan oleh Bank Indonesia yaitu menaikan indikator kemiskinan menjadi pengeluaran perharinya adalah Rp47.000.000. Namun jika hal ini diterapkan maka akan ada sekitar 40 juta masyarakat Indonesia yang mendadak menjadi tergolong miskin. Dan apakah pemerintah Indonesia siap mengakui 40 juta masyarakatnya ini masih tergolong miskin? Dan tentu saja dengan kenaikan indikator dari Bank Dunia ini akan berdampak buruk bagi tingkat kesejahteraan masyarakat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Semoga saja pemerintah pusat bisa mengambil langkah yang bijak untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Glorinata, Yohanes Bosko, Metro TV.